Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, selamat pagi Apa kabar? Bunda harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini Mari sama-sama kita melafazkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu sehat itu penting Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia Nah, untuk PB-nya atau pembelajarannya itu adalah pembelajaran 3, yaitu tentang bergotong royong, pantu nasihat, interaksi sosial dalam berbagai bidang, denah, dan skala Oke teman-teman, untuk tujuan pembelajaran hari ini Bunda harap, yang pertama dulu ya, yang pertama bunda harap teman-teman semua dapat mengidentifikasi manfaat dan contoh kegiatan gotong royong secara tepat Terus yang kedua, bunda harap teman-teman semua dapat membuat contoh pantu nasihat secara tepat Terus yang ketiga, bunda harap teman-teman semua dapat menentukan bentuk-bentuk interaksi sosial dalam berbagai bidang secara tepat Nah, untuk materi pelajaran hari ini ada tiga ya teman-teman, yaitu bentuk-bentuk gotong royong, terus pantu nasihat, terus bentuk interaksi sosial dalam berbagai bidang Oke, nah disini ada gambar contoh kegiatan bergotong royong, disini ada contoh gotong royong di sekolah Di sekolah yang pertama ini, gambar pertama ini adalah contoh mereka lagi bersih-bersih di depan halaman sekolah teman-teman Terus yang kedua ini, gambar yang kedua ini adalah mereka lagi bergotong royong, yaitu bersih-bersih di dalam kelas Terus ada yang sedang menyapu, ada yang sedang membersihkan potan tulis, membersihkan debu di gendela, ada yang membersihkan debu di meja Terus ada selanjutnya contoh bergotong royong di masyarakat sekitar Nah, ini ada nih, ini lagi bergotong royong, lagi membuat, mungkin disini sedang membuat pos ya, pos ronda Terus disini ada gambar keempat itu adalah gotong royong kegiatan, melakukan kegiatan 3M Apakah teman-teman masih ingat apa itu 3M, teman-teman? Menguras, mengubur, dan menutup Nah, selanjutnya apa sih Bunda dari manfaat kegiatan gotong royong itu? Nah, untuk manfaatnya disini Bunda tuliskan ada 4 ya Yang pertama, untuk meringankan beban pekerjaan Jelas, kalau misalnya kita banyak kerjaan, kalau dibantu dengan banyak orang Otomatis kerjaannya cepat selesai dan beban kerjanya berkurang Terus yang kedua, menumbuhkan sikap sukarela antara masyarakat Yang ketiga, membina hubungan yang baik dengan warga Terus yang keempat, meningkatkan rasa persatuan dan persatuan nasional Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pantu nasihat Sebelumnya teman-teman sudah Bunda suruh ya untuk membuat pantu nasihat Teman-teman sangat jago sekali Nah, disini kita akan mengulang ya Nah, disini Bunda ada satu contoh pantu nasihat Yaitu, Bunda bacakan Kalau kamu sedang di pantai, tidak lupa untuk menggelar tikar Kalau kamu ingin jadi anak yang pandai, tak lupa untuk rajin belajar Nah, apa sih, Bunda, nasihat dari pantun yang barusan Bunda bacakan Nasihatnya adalah Kalau kita ingin menjadi anak yang pandai, kita harus rajin belajar Selanjutnya ada lagi contoh pantun nih, Bunda bacakan ya Warga desa sedang menggali tanah Jenazah meninggal akan dikubur Jadi, orang haruslah amanah Haruslah berbicara Eh, maaf Teruslah berbicara yang jujur Nah, nasihatnya adalah Kita harus terbiasa untuk berbicara yang jujur Agar apapun Agar dapat menjadi amanah Jadi, biar orang itu percaya terus sama kita Kalau misalnya kita berkata tidak jujur atau kita bohong Maka, orang akan sulit lagi untuk percaya sama kita Begitu maksudnya Nah, di sini ada interaksi sosial Dalam berbagai bidang Nah, di sini ada yang pertama adalah Interaksi sosial bidang ekonomi Nah, interaksi dalam bidang ekonomi Dapat kita jumpai di pasar Contohnya Terus di pusat pembelanjaan Terus di tempat-tempat yang lain Nah, interaksi ekonomi ditandai dengan adanya hubungan diantara dua individu Atau antar individu dan lembaga yang menggunakan proses transaksi uang Terus, apa sih bun? Pentingnya kegiatan ekonomi sangat penting Karena apa? Karena masyarakat akan saling bergantung satu sama lain Keragaman sumber daya alam juga menjadi faktor terjadinya interaksi sosial Karena jika tidak ada sumber daya alam tentu di suatu wilayah Maka masyarakatnya akan berinteraksi dengan masyarakat wilayah yang lain Jadi, saling membutuhkan Contohnya, misalnya orang Bandung menghasilkan cabai yang banyak Tapi di Jakarta tidak ada orang yang menanam cabai atau petani cabai Sedangkan di Bandung itu tidak ada yang petani jengkol Kalau tidak ada mereka saling melengkapi Terus, yang kedua ada interaksi bidang politik Nah, biasanya digunakan untuk memilih kepala daerah Wakil rakyat Contohnya itu ada kegiatan kampanye, teman-teman Nah, kalau kita di sekolah itu Contohnya itu misalnya pemilihan OSIS, ketua OSIS Nah, itu salah satu contoh dari interaksi bidang politik Selanjutnya ada interaksi bidang sosial Yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan status sosial Dalam kepentingan sosial, seorang individu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat Nah, di sisi lain, interaksi dalam bidang sosial antara masyarakat dengan pemerintah Terjadi dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan Selanjutnya ada interaksi di bidang budaya Nih, teman-teman bisa lihat ya Di sini ada berbagai macam suku ya Nah, itu kaitannya si interaksi budaya ini Kaitannya dengan apa sih bun? Kaitannya itu dengan norma, aturan, perilaku, tradisi, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni Yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhurnya atau dari nenek moyangnya Nah, seperti itu Nah, selanjutnya ada interaksi bidang moral Contohnya itu apa sih bun? Nah, contoh dari interaksi kegiatan moral ini banyak ya Intinya contoh kegiatan yang positif-positif Misalnya contoh kegiatan keagamaan nih Kalau kita Islam tuh ada contoh kegiatan orang lagi sholat, lagi ikut ceramah Terus kalau itu ada pelatihan-pelatihan, keterampilan yang bikin kerajinan, anjaman Misalnya seperti itu, teman-teman Contoh dari interaksi bidang moral, pinter Selanjutnya itu ada contoh keterkaitan denah dengan skala di kehidupan sehari-hari Nah, di sini ada tiga contoh ya Yang pertama itu denah untuk mencari lokasi Nah, di sini kita menggunakan arah matangin ya Tentu teman-teman masih ingat Nah, ini kaitan denah dengan skala Jadi contoh yang pertama itu kita ketika mencari denah lokasi suatu tempat Terus yang kedua ada contohnya kita mengetahui titik koordinat Kalau misalnya ada pesawat yang hilang Misalnya kapal yang tenggelam, seperti itu Bahkan ini bisa kita cari Kalau ponsel kita itu atau HP kita itu hilang Kita bisa mengetahui titik koordinatnya ya, teman-teman Terus yang ketiga itu Menggunakan denah untuk membuat rumah Jadi, denah membuat rumah itu kita harus tahu nih bentuknya Posisinya, kita mau bagasi mobil ada di mana Ruang tamu ada di mana Kamar ada di mana Dapur ada di mana WC ada di mana Taman ada di mana Seperti itu, keterkaitan denah dan skala di kehidupan sehari-hari Oke deh teman-teman Hari ini ternyata kita punya tugas ya Yaitu silahkan teman-teman melakukan pengamatan di sekitar rumah Teman-teman Kemudian tulislah contoh bentuk interaksi yang ada Seperti interaksi di bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, bidang budaya, dan bidang moral Tiap bidang disertakan contoh minimal dua Nah ini itu contohnya ada di buku teman-teman di halaman 146 Nanti teman-teman boleh mengerjakannya di buku tulis atau di buku paket ya Nanti kalau misalnya mau dikerjakan di buku tulis Bentuknya seperti ini ya Dibikin sebuah tabel Oke teman-teman Untuk pelajaran hari ini Bunda rasa sudah cukup Mari sama-sama kita melafaskan Hamdallah Alhamdulillahirrabbilalamin Oke teman-teman Bunda akhiri Mohon maaf jika ada kesalahan kata Bilahi tofik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan teman-teman Semangat ya